Mungkin itu sih Bang yang dapat saya sampaikan Kalau pertanyaan semua sudah dijawab Sekarang bola panasnya tinggal kepada Pak Presiden gitu Dan kita sama-sama berdoa Semoga Akhir dari teater tadi Adalah happy ending Dimana memang Ketebak udah Beliau dibuat sedemikian rupa Didandani sedemikian rupa Mungkin itu yang saya dapat sampaikan Tanggapan saya mengenai diskusi ini Intinya revisi harus tetap kita lawan Jangan sampai Harapan terakhir kita terhadap Penegakan keadilan negeri ini Melalui pemberitahuan korupsi Hilang akibat revisi ini Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia Terima kasih Ya Jadi memang apa ya Pertama aku menyinggapi Masalah cover tadi kan Itu memang jadi isu Hot isu juga sih Ketika ada pinokio itu kan Tapi kita gak tau sebenarnya Siapa yang sakit hati Apakah Jokowi-nya Itu pinokio-nya kan gitu kan Gini Aku kasih tanggapan juga ya kan Mengenai apa ya Tapi kurasa gak salah Kalau aku ngasih apa ya Sedikit perbandingan Bagaimana pola Pergerakan kawan-kawan Yang ada di Pulau Jawa Dengan di Sumatera Di Sumatera lah Paling gak kan gitu kan Untuk menyinggapi Yang poin yang terakhir tadi Karena memang apa ya Aku bukan bilang Kawan-kawan Di Riau hari ini Sebesar itu Kalau aku berpendapat ya Kawan-kawan di Riau hari ini Bisa akses sebesar itu Gara-gara ada satu poin Yang melebihkan dari kita gitu Karena mereka In dalam satu permasalahan Itu masalah asap Karena kalau kita lihat Fluktuasi pergerakan Beberapa tahun yang lalu Sebenarnya Riau itu Gak pernah jadi booming gitu loh Kalau bukan karena asap gitu kan Nah kalau di Sumatera Utara Beberapa gerakan itu Sebenarnya Sempat berkiblat Dari kawan-kawan di Sumatera Utara kan gitu kan Mulai dari beberapa gerakan-gerakan Buruh beberapa Di tahun yang lalu kan gitu kan Tapi memang hari ini Apa ya Satu Problema Ini juga sih sama kita kan Ketika misalkan Permasalahan sudah sepanas ini Kenapa semua masih ada Yang merasa dingin gitu loh Ini memang satu permasalahan Jangankan di masyarakat Yang sibuk dengan pekerjaan Untuk cari makan Bahkan di kawan-kawan mahasiswa Ketika kita Kita suguhkan isu-isu ini Juga belum tentu dimakan gitu kan Yang padahal seharusnya Ketika kembali kepada Fungsinya sebagai mahasiswa Bicara tridharma Bahkan apa ya Jangankan disahkan Ketika masih dirancang nih kan Masih by design Dia undang-undang Seharusnya kawan-kawan sudah bergerak gitu Tapi yaudahlah Itu mungkin kan sudah berlalu Tapi bukan berhati dengan Posisi seperti itu Kita harus pesimis Karena kan ada sudah beberapa Peluang yang masih mungkin Untuk kita lakukan Sebagaimana yang dijelaskan Mbak Im tadi Nah hari ini Makanya aku bilang tadi di awal Sebenarnya harapannya Bukan sekedar menyampaikan Bagaimana Permasalahan yang ada Dalam undang-undang itu Selain masalah bagaimana Bicara bagaimana Permasalahan yang ada Dalam undang-undang Kita Aku gini Berharapnya dari kawan-kawan Malam ini Ada beberapa formulasi Yang bisa kita hasilkan ke depan Paling tidak Dari beberapa pola serangan Yang bertubi-tubi ini Kita belajar nih Ya kan Kalau sekarang ini Tujur Ini kan kita dikepung Permasalahan nih kan Maksudku gini Adalah semacam Upaya preventif Dari kita gitu kan Yang mungkin bisa Dengan pola-pola diskusi Yang seperti Bung maksud tadi kan Tapi mungkin Aku harapannya Ada cara-cara lain gitu kan Yang mungkin Lebih efektif Efisien dan kreatif Untuk kita lakukan Bagaimana caranya Melawan Apa Pola-pola penghancuran Yang seperti dilakukan sekarang ini Bahkan aku tadi malam Setelah baca beberapa Isu-isu yang dibicarakan Gini Aku berpikirnya sederhana Gini Ketika ada tiga fungsi Ya kan Mulai dari eksekutif Legislatif Dan yudikatif Hari ini mereka Nggak bicara lagi Bagaimana yang namanya Check and balance Tapi mereka lebih bicara Bagaimana yang namanya Kolaborasi tolong menolong Nah diantara ini Terakhir tiga huruf STM namanya kan Serikat tolong menolong Jadi DPRnya Ya legislatifnya Dibantu oleh eksekutif Demikian juga yudikatifnya Saling tolong menolong Nah yang kita Yang kita sayangkan apa Aktivitas tolong menolongnya Ini bukan dalam kebaikan gitu Aktivitas tolong menolong Di sini yang kemaksud adalah Sebagai bentuk Katakanlah mereka berkonspirasi kan Untuk ya Melemahkan kepentingan-kepentingan masyarakat Termasuk kawan-kawan mahasiswa Dan kita-kita hari ini Yang bicara bagaimana Masyarakat sipil Dan lain-lain kan gitu Tapi yang pasti gini Aku sih Pengennya Literasi kopi malam ini Kita duduk di sini Bukan cuman sekedar menikmati kopi Dan menikmati sekedar diskusi gitu Aku sepakat seperti yang Bung Bu yang tadi Ya paling tidak ke depan Harus kita buat satu gerakan Gini Kalau aku berpandangan gini Beberapa pola yang harus kita kerjakan Itu sebenarnya bukan Bicara skala besar atau kecilnya gerakan gitu kan Tapi berapa Seberapa konsistennya kita membangun gerakan gitu loh Aku sebenarnya berharapnya kepada kawan-kawan gitu kan Nah mungkin nanti ini yang bisa kita sederhana sujikan kan gitu kan Baik itu dari literasi Dari LBH Medan Sahdar Dan kawan-kawan mahasiswa sekalian gitu Mungkin malam ini kita pertemuan sederhana kan gitu kan Tapi aku yakin Dengan pola-pola pertemuan yang seperti inilah Seharusnya bisa melahirkan sebuah gerakan-gerakan Yang paling tidak Apa ya Bisa menghasilkan sebuah perubahan gitu kan Tapi Mungkin aku itu tadi Harapannya si kawan-kawan malam ini Enggak kita hanya sekedar bicara tentang revisinya itu aja Tapi bagaimana pola-pola kita nanti ke depan Untuk bisa mengantisipasi segala permasalahan-permasalahan yang seperti ini Mungkin untuk tanggapanku sementara itu aja Mungkin Mbak Im Ada yang menurutkan Mbak Im Baik terima kasih untuk tanggapannya Ya aku sepakat sih sebenarnya bosannya ya Sebenarnya Setelah Eksekutif, legislatif, dan yudikatif Pilar keempat demokrasi itu adalah Masyarakat sipil gitu Artinya masyarakat Siapapun lah dia Menelayan, seniman, buruh, tani, segala macem Masiswa adalah elemen keempat Yang menjadikan sebuah negara itu Berjauh dengan baik gitu Nah aku Sejak kuliah gitu Aku gak percaya lagi tuh Sebenarnya pemerintahan Apa-apaan gitu kan Yang aku yakin itu Masyarakat harus dikuatkan Dia menjadi salah satu elemen pembanding Daripada kekuasaan yang hari ini Gak pernah mikiri masyarakatnya gitu Itu kekuasaan Ketika 4 tahun sekali Kita hari itu ribut cebong dan kampret Mereka itu Hanya menggunakan kita sebagai alatnya gitu Setelah itu gak ada pernah mikiri cebong dan kampret Ya hanya kepentingan mereka gitu Dan kita di bawah Terpolarisasi dan Konflik secara horizontal Beberapa banyak Pasti kawan-kawan punya lah Teman yang akhirnya Terpisah gara-gara cebong kampret gitu kan Aku punya pasti Kawanku cebong Aku mungkin kampret Atau aku cebong dan dia kampret gitu kan Padahal kita gak memihak siapa-siapa Dia anggap aku cebong Dia anggap aku kampret Dalam satu hari ya Aku bisa dianggap cebong dan kampret Sekaligus gitu Itu gara-gara kita Sebenarnya Yang harus ditawar itu kekuasaan yang menindas gitu Pemerintahan hari ini Udah kita anggap sebagai pemerintahan Yang tidak lagi memikirkan kepentingan masyarakatnya gitu Kita di Menghadapi banyak isu gitu Mulai dari kesehatan Pendidikan Dan segala macam gitu Dan hari ini yang kita lakukan ya Dibodoh-bodoh sama mereka gitu Kita malah menjadi Tim huri-hurinya pemerintah gitu Dan akhirnya ya begini gitu Malah sibuk mendorong orang baik Orang baik dan Ya gak baik kan gitu Apa sih baiknya gitu Ketika melihat masalah repisi undang-undang Ya slow aja gitu Potoh Dan muka memelas Kita gak butuh itu Kita butuh keberpihakan kepada masyarakatnya kan gitu Jadi aku sih sepakat Bahwasannya yang harus dilakukan itu ya konsisten sih sebenarnya Konsisten melakukan penolakan gitu Ya aku pikir itu aja sih Oke mungkin ada yang mau ngasih tanggapan lagi Ya silahkan bro Oke terima kasih Sebelumnya sambat Petik dari saya Hidup mahasiswa Ya perkenalkan nama saya Rami Toto-Maparat Dari Institut Tenggung Median Teknik Mesin Sebelumnya Sebelum saya bertanya Ini saya gak bertanya bro ya Saya bukan antik-antik DPR Ini yang pertama statement saya oke Jadi Tentang menjudge begitu bang ya Memang Beberapa Hari kebelakangan memang viral Tentang menolak Revisi undang-undang KPK Menurutkan Dengan begini Saya menurutkan juga Sepakat dengan apa yang aku sampaikan tadi Ini pergerakannya masih dingin Kan bener dong Kalau kata bang sana tadi Tipe-nya beraset Dan aku gak punya tipe pula bang kan gitu Jadi Yang mau saya sampaikan begini Kita terlalu giat Yang Menyerukan Tolak revisi undang-undang KPK Kan begitu Sementara Di sosmed juga udah mulai viral kan gitu Nah Yang jadi titik saya seperti ini bang Kita giat Melakukan tolak revisi undang-undang KPK Tolak Tolak Mentolak Nah Di sisir lain saya percaya Bahwasannya revisi itu baik adanya Revisi itu tujuannya Pasti baik Menurut pribadi saya kan bener dong Dan saya yakin Orang-orang yang revisi ini Bukan orang-orang bobo Nah Terlepas lah ada Maksud persenal Bang kan Nah yang mau saya sampaikan begini bang Undang-undang ini diperbaiki Pasti ada alasannya Kalau gak salah Ada sepuluh Ada sepuluh Namun sebelum Dari saya terbadi Sebelum kita menolak Ada baiknya kita melakukan restorasi mindset Kenapa dibuat begini Kalau saya menganalogikan Emangnya ketua KPK gak bisa disowok Wallet yang seindependen itu Nah Yang mau saya tanya kan kepada bang Begini Sebelum kita masih melakukan pergerakan ini Yuk Mari dibuduh dulu bang Maksudnya Apa alasan utama Alasan krusial Kenapa harus ada diuluan Pengalas Untuk KPK ini Dan apa alasan paling utama Dibuatnya revisi ini Toh dalam setiap titik revisinya itu Setiap ayat revisinya itu Pasti ada pertimbangan Makanya saya menolongikan Kenapa Emangnya ketua KPK gak bisa disowok Nah itu bang yang mau sampaikan Apa dalil atau Alasan Agar kita bisa restorasi Terima kasih Ya terima kasih Roni Bung Roni Jadi memang Hari ini Gini ya Sebelum nanti Mbak Em masuk ke materi yang lebih dalam lagi Gini Memang secara formil Ya kan Kalau dalam Struktur pembentukan undang-undang Memang Ini kan undang-undang ini Memang dari secara formil Nanti mungkin Mbak Em bisa jelaskan lebih jauh Ada beberapa memang yang Tidak sah secara hukum Mulai dia tidak masuk dalam Prolek 5 tahun terakhir itu ya Itu kan Satu Kemudian gini Di isu-isu awal itu Gak pernah kita temukan Sebuah naskah akademik Terhadap Revisi itu Nah biasanya Untuk menjawab pertanyaan Roni tadi Kita itu masyarakat bisa tahu Alasan-alasan itu dari naskah akademik Dari naskah akademik itu kita bisa lihat Kenapa misalkan pasar ini dirubah Karena ada pertimbangan secara akademik disitu Nah hari ini itu gak ada gitu kan Gak kita temukan gitu Namun sebenarnya kalau mungkin kita minta pun kepada pemerintah Sebenarnya bisa saja tiba-tiba diterbitkan gitu loh Karena mereka punya akses untuk gitu kan Terima kasih telah menonton